Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Solikan di Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Ya kali ini kita akan membahas kembali tentang OBS versi terbaru yaitu versi 27.0. Ya beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat tutorial bagaimana update OBS versi 27 fitur terbaru belum ada di OBS sebelumnya. Nah pada saat saya membuat tutorial tersebut pada 14 Mei lalu itu OBS secara resmi belum rilis ya tetapi bisa diunduh di github. Ya ini linknya sudah ada di sini. Nah pada kesempatan kali ini mulai tanggal 1 Juni 2021 untuk OBS versi 27 sudah resmi bisa diunduh di website resminya obsprojects.com slash download. Atau kita bisa mengetik di Google ya OBS download. Nah nanti klik saja download OBS. Otomatis yang tampak di layar adalah versi 27 for 1 Juni 2021. Kita juga bisa mengecek pada tampilan ini ya. Ini meskipun saya sudah menggunakan versi 27 tetapi masih yang rilis ya. Belum yang resmi. Kita bisa cek di sini. Help. Kemudian cek for update. Nah akan muncul seperti ini. Nah ini kita bisa berkesempatan mengupdate OBS kita. Nah apa saja sih fitur-fiturnya. Nah sebelumnya sudah saya jelaskan juga ya. Di sini salah satu salah dua atau salah tiganya. Ada fitur Androido kemudian mendeteksi gambar yang hilang. Bisa memberikan transisi. Ini tidak akan saya praktekkan lagi. Cukup teman-teman kunjungi link yang di atas ini ya. Atau bisa link yang ada di deskripsi video. Saya mau kembali ke sini. Ya di sini kita bisa membaca ya fitur dan kondisinya ya yang terbaru. Silahkan bisa di translate kalau tidak bisa memahami secara langsung ya. Ya garis besarnya di sini ada satu poin yang luar biasa yaitu bisa memperbaiki blank atau layar hitam pada OBS. Nah biasanya sebelumnya OBS yang versi-versi terdahulu itu tidak bisa mendeteksi GPU tertentu ya. Jadi ketika menggunakan laptop dual VGA biasanya blank hitam. Nah dengan OBS versi 27 ini bisa meminimalkan hal tersebut. Jadi dia bisa support dual VGA dan layar tidak menjadi hitam seperti sebelumnya. Untuk fitur-fitur yang lain sudah saya jelaskan di video satunya ya. Silahkan kunjungi video saya dan praktekkan fitur-fitur terbaru di OBS 27. Oke langsung saja kita klik update now untuk mengunduhnya ya. Lalu klik yes. Nah ini sudah berjalan proses unduh dari OBS yang terbaru. Kita tunggu beberapa saat. Ya ini proses unduh sudah selesai. Kita klik launch OBS. Oke ini kita tampilannya sudah baru ya. Meskipun hampir tidak ada perbedaan sama sekali ya. Dari segi tampilan. Hanya ada di bagian edit ada undo dan redo ya. Nah kemudian kita cek lagi help. Cek for update. Nah tidak ada update berarti kita sudah menggunakan OBS terbaru. Oke begitu cara mengunduh OBS terbaru di web resminya sudah ada. Untuk fitur-fitur yang lain silahkan kembali ke video saya yang satu. Silahkan bisa diakses di link yang ada di deskripsi. Terima kasih sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.